Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya Langsung aja di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara melihat aplikasi yang menggunakan kamera, mikrofon dan juga lokasi Jadi nanti teman-teman bisa tau nih kira-kira aplikasi apa saja yang memiliki akses terhadap HP kita ya Jadi nanti kita bisa waspada teman-teman ya kira-kira aplikasi ini bisa mengakses lokasi, bisa mengakses kamera Nah itu kita bisa patut waspada ya Nah disini kita bisa lihat teman-teman dengan cara kita masuk ke menu setelan ya teman-teman atau pengaturan Nah nanti sebenarnya kalian bisa juga sih masuk ke menu aplikasi ya Nah nanti kalian klik menu kelola aplikasi ini lewat sini juga bisa ya Nanti bisa deteksi nih teman-teman caranya tinggal kita buka saja Misalnya ada aplikasi CapCut kita buka Nah di perizinan ini kalau kita klik seperti ini dia cuma mengizinkan penyimpanan doang Jadi untuk kamera dan mikrofon nggak dipakai, aksesnya nggak digunakan ya Jadi aman ini Nah kalau untuk melihat seperti ini kan satu persatu ya teman-teman ya Nggak bisa kita lihat semuanya Nah di tutorial kali ini saya akan kasih tutorialnya supaya kalian itu bisa melihat kira-kira Kalau yang mengakses lokasi sebenarnya apa saja sih aplikasinya Nah itu bisa kita lihat disini Nah caranya kita tinggal masuk ke setelan juga kayak tadi sama Tapi disini kita masuk ke menu privasi teman-teman Mana privasi ini Nah ini menu privasi Nah disini kita tinggal pilih menu pengelola izin Nah disinilah letaknya teman-teman ya Kita tunggu dulu Nah disini kalian bisa lihat sendiri Ada kamera, ada lokasi, ada mikrofon Misalnya kamera ya kita klik Kita tunggu Nah disini kita bisa melihat teman-teman Aplikasi yang meminta izin kamera untuk mengambil foto maupun merekam video yang ada di hp ya Jadi ada beberapa aplikasi ini teman-teman yang bisa mengakses kamera itu Kayak Dana, Facebook, Gojek, Google, Grab, Instagram dan lain sebagainya Ini meminta akses untuk kamera ya Nah kalau kalian kira-kira kok ada yang Meragukan gitu Nah kalian bisa hapus itu aplikasinya Nah disini selanjutnya kita akan coba Lihat kalau misalnya lokasi ya Nah kita klik aja disini Nah lokasinya Nah disini kita akan melihat teman-teman Ada aplikasi yang diizinkan sepanjang waktu Ini map sama Google ini kapan saja Dia pasti mengakses lokasi kita Tapi kalau yang hanya diizinkan saat digunakan aplikasinya ini Kayak Dana, Facebook, Gojek Pas kita ngebuka Facebook ya Dia meminta saat kita buka aplikasi tersebut Maka dia pasti mengakses lokasi Nah itu Ya bisa dilihat teman-teman ya Kalau kalian ada yang kira-kira mencurigakan Bisa dihapus saja aplikasinya ya Nah kemudian disini untuk mikrofon Nah kita bisa lihat disini Untuk mengakses mikrofon Banyak ini ya Kayak Chrome, Facebook, Google Pond, Gojek, Instagram, dan sebagainya ya Nanti pokoknya kalau menurut kalian ada yang mencurigakan Bisa dihapus saja itu aplikasi Oke ya mungkin itu saja untuk tutorialnya Semoga berguna bermanfaat teman-teman Sampai jumpa lagi di next video Dan terima kasih sudah menonton video ini Mantap Terima kasih sudah menonton